Dari Adi Cristianto Bang, cara bikin boneka squid game Dari Enda Wolandari Cara bikin karakternya itu gimana bang? Kok bisa bagian tubuhnya yang bawah kecil, tapi yang atas gede? Please tolong bikin tutorialnya Dari Gian Ilham Bang, tutorial supaya ada boneka squid game bang? Please semoga dijawab Oke, ini buat kalian yang belum tau gimana cara bikin boneka squid game raksasa Ini bang teme kasih tau rahasianya So, jangan di skip ya Let's go Nah, oke sobat TV, jadi langsung aja kita ke new game Oke, nah oke sobat TV, ini bisa kurang udah pake kostum mekanik ya Dan seperti biasa, Array juga pasti bakal pake kostum yang sama dong Nah, itu bener kan Ya, meskipun dari segi warna kita gak kompak Tapi paling gak kita udah couple ya Pake kostum mekanik sama Oke, ayo array come with me Jadi sobat TV ini bang teme kasih tau gimana cara supaya bikin boneka squid game Yang pernah kita bikin video sebelumnya ya Squid game raksasa yang ngamuk menghancurkan kota sakura gitu Gampang banget sobat TV Jadi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita mencari karakter yang settingannya mirip sama boneka atau robot squid game Oke, jadi sasaran pertama yaitu mana lagi kalau bukan school gate ya Jadi, kita langsung teleport aja ke menu Terus, kita ke 1F Nah, disini sobat TV Terus, kita cari Kita cari musuh Oh, enggak, enggak, enggak musuh Jadi, kita cari temen Yang rambutnya itu Kepang 2 Iya, Kepang 2 Bener, Kepang 2 ya Jadi, kita akan Waduh, mana nih? Kok belum mendatang? Ini udah jam 8 padahal Tuh Belum ada yang datang murid-muridnya nih Bentar, kita coba ke depan gerbang aja Jadi, ini harus dicari betul-betul ya Karena kita mau bikin karakter harus Meskipun gak asap Wah, ini nih nih Nah, udah ketemu ini Siapa namanya? Lupa ya Eits, namanya, namanya Woy, Cika Halo, Cika Halo, woy Enggak mau dia Pasti abis dibutusin sama pacarnya nih Oke, Cika Gini loh, Cika Hei, Cika Kita puji dulu Cikanya biar mau Terus, suruh Come with me Nah, bagus Oke Sekarang, kita ajak Cika Ke depan sekolah ini Ya, di halaman depan Sobat TV Disini aja ya Kita eksperimennya disini aja Sobat TV Boy, oke Nah, bagus Sakura juga ikut Semua, oke Jadi Yang pertama yang harus kita lakuin adalah Kita Rubah kostumnya Kita pilih Cok Kemudian Pilih kostum Terus Kita Pilih Bentar-bentar Uang temen lupa Pilih mana ya Casualware 1 kali Nah, betul Casualware 1 Oh ya Tasnya kita hilangin juga Cok Terus, kita pilih car edit Pilih Back visible-nya Di Uncheck Nah, udah hilang kayak gini Sobat TV Terus, ya Kita setting dulu nih mulutnya Kita scroll ke atas Nah, ini Kita setting mulutnya mengangat juga bisa Ya Gini, serem Terus, alisnya Kita turunin dikit Terus, matanya kita Kecilin nih pupilnya Nah, gini Udah kelihatan serem kan ya Oke Lupa ada G1 Ini ngawur aja Gak boleh lihat Cewek mentok dikit Oke, Sobat TV Sekarang kita akan Rubah Warna Ya, warna kostumnya Kare edit Terus, kita scroll ke atas Pilih Cloud Color Kita rubah warna menjadi orange Nah, gini Sobat TV Oke Terus Rambutnya Rambutnya Hair color-nya Kita rubah menjadi Warna-warna Agak Ini Wah, gini Bagus kan Atau kurang-kurang coklat Ya Oke Mantap juga nih Sobat TV Terus Namanya Namanya kita Ganti namanya Menjadi Doll Ini ya Atau boneka Oke Sobat TV Nah, sekarang nih Step selanjutnya adalah Gimana cara Supaya boneka Squid Game ini Kita bikin Jadi Gede Gimana caranya Tentu saja kita bakal Minjem Karakter Si Sakura Oke Jadi kita akan menjadi Girl dulu Dan kita butuh kostum The Race Alice in Wonderland Supaya bikin Si boneka Squid Game ini Menjadi raksasa So Jadi kita Pulang dulu Ke rumah Nah Pulang ke rumah dulu Terus Kita ganti Menjadi Kostum Alice in Wonderland Nah Kayak gini Sobat TV Terus kita balik lagi Ke Skull Gate Nemuin Ini Boneka Squid Game nya Nah ini ya Terus Ini kita gendong Sobat TV Kita gendong Terus Di sini aja ya Kita gedein Kita gedein Sobat TV Lock Oh Nah Oke Terus Kita turunin dulu Hei Kita wait dulu Wait Tuh kan Pada di satu Udah ngamuk duluan Bentar Bentar Santai Santai Kita berubah Jadi kecil dulu Aduh Waduh Sakurai Sakurai Nah Sobat TV Setelah ini Kita kasih sesuatu Ke bonekanya Kita ke Car ready Terus Kita ke Item Pilih Upper body Terus Kalian Pilih All adjust Position Oke Terus Scale Nah Bisa gede Gini kan Tuh kan Jadi kalian Atur Sendiri Tuh Tuh Bisa gede Gini Badannya Bisa Bisa Kalian atur Sobat TV Mau jadi Pendek Kayak gini Gepeng Gepeng Juga Bisa Nah Sobat TV Jadi Kayak gitu Ya Bikin boneka Raksasa Squid Game Gampang banget Caranya Tinggal kalian Lakuin Caranya Bang Tempe Pelan Pelan Nanti Kalian Pasti Bisa Tidak Waduh Polisinya Nyerang Sakurai Ternyata Ayo Kita Pukul Hendiri Macem Macem Ayo Boneka Squid Game Ayo Kita Ke boneka Squid Game Biar Polisinya Diamuk Gepeng Mampus Mampus Tidak 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 Waduh Mampus Sopaten Ayo Sopaten Nget Sialan Jangan Lupa Click Tidak Subscribe itu lho, 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 kok malah, kok malah, itu lho, itu lho, ada boneka squid game itu